Halo teman-teman dan berjumpa lagi dengan channel NSGIS dan di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara melakukan bagaimana cara melakukan image collection dan melakukan filter dan ini hasilnya dan hari ini kita akan bicara tentang mosaic, short dan juga fungsi clip. Nah nanti kita akan lihat bagaimana fungsi short dan mosaic ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya untuk melakukan filter image collection nah jadi ini coding kita yang terakhir teman-teman bisa save as saja seperti ini misalnya kita ganti namanya 004 image collection 2 seperti ini oke kemudian dan baris ini bisa teman-teman hapus atau komen saja dan ini kita ganti dengan koleksi ini nah ini juga kita ganti namanya collection seperti itu run nah sama saja ya bisa juga seperti ini tapi ini lebih besar karena yang kita munculkan semua rata di image collection nah jadi kalau teman-teman meng-add image collection ke layer jadi yang muncul itu adalah citra paling akhir untuk masing-masing disini ada dua pet dan draw ternyata ya nah jadi yang muncul itu adalah gambar paling akhir untuk masing-masing pet dan draw disini ini untuk pet dan draw 121060 yang ini yang muncul kemudian yang titra 1059 yang ini yang muncul nah kemudian kita akan mengganti atau menambah AOE baru menggunakan poligon seperti ini misalnya disini seperti ini seperti ini kemudian ini kita ganti nama variabelnya AOE2 atau bisa diberi underscore seperti ini di copy saja pastikan disini dan run nah jadi tampilannya seperti ini ada kurang lebih 4 pet dan draw disini ini dan saya memiliki 10 citra di koleksi nah seperti yang sudah saya katakan tadi jadi yang muncul disini adalah gambar paling akhir nah sekarang kita akan mencoba fungsi namanya sort parameter nya sama jadi kita bisa menyortir sebuah image collection berdasarkan properti tertentu misalnya disini kita akan menyortir image collection ini berdasarkan persentase cloud cover nah ini bisa di copy pastikan saja disini nah seperti ini kemudian disini teman-teman bisa menggunakan true yang pertama ini untuk menyortir secara ascending atau dari yang kecil ke yang besar nah bisa juga dengan false ini untuk menyortir descending dari yang besar ke yang kecil nah karena yang muncul nantinya adalah gambar paling akhir disitra makanya saya disini menggunakan false coba di run nah jadi ini akan menyortir persentase awan dari yang besar ke yang kecil otomatis yang kecil persentasenya ada di urutan paling bawah teman-teman bisa cek disini misalnya ini hanya 5% persentase awannya ini 7% sedangkan yang atas 18% kemudian yang ini 18% juga nah jadi fungsi short adalah untuk menyortir ya seperti ini hasilnya teman-teman dan otomatis jika di run maka yang muncul disini adalah gambar paling bawah di list dan dengan persentase cloud cover yang kecil kemudian ini dihapus saja tidak apa-apa teman-teman bisa melakukan mosaic buat variable baru disini misalnya mosaic nah seperti ini untuk menggabungkan acitra yang berbeda petan role seperti ini panggil koleksinya disini dot mosaic nah seperti ini jadi ini akan menggabungkan semua citra ini dan meng-convertnya menjadi image bukan image collection lagi nah hasilnya akan sama saja kita panggil mosaic disini mosaic misalnya run ini bisa di uncheck dan bisa dilihat disini hasilnya sama saja tidak ada yang berbeda dan teman-teman juga bisa mengecek informasi dari fungsi mosaic ini hasil fungsi mosaic ini ini secara default menghapus property seperti yang ada disini nah disini hanya ada informasi dari tipenya dan juga listbandnya ini nah karena ini sudah bertipe image kita bisa langsung menggunakan fungsi clip untuk memotongnya berdasarkan AOE nah seperti ini jika di run ini bisa di uncheck saja nah hasilnya sepertinya kita memotongnya menggunakan AOE2 ini nah seperti ini nah kalau tipenya image collection misalnya itu tidak bisa langsung dipotong seperti ini contohnya ini image collection kita jika kita coba langsung memotongnya seperti ini seperti yang di atas maka akan muncul pesan error karena fungsi ini hanya untuk image kalau kita ingin memotong image collection itu tidak bisa secara langsung seperti ini ya nah ini bisa dibuang saja dan ini hasil finalnya setelah kita melakukan tentang fungsi short dan mosaic nah jadi teman-teman juga sudah bisa menimbang kira-kira kapan harus menggunakan fungsi short dan juga kapan harus menggunakan fungsi mosaic nah jadi ini hasilnya seperti itu jadi jangan lupa di save dulu ya di save dan saya rasa untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini dan jangan lupa subscribe like dan komen dan juga di share sampai jumpa